Bada Lampung FC akhirnya berhasil bukukan kemenangan kandang mereka di musim ini Setelah mereka akhirnya menutup laga kontra Kalta Putra dengan skor akhir 2-1 Tuan Rumah sempat tertinggal lebih dulu oleh tengah bebas pemain tim tamu pada menit ke-71 Namun kemudian Bada Lampung FC mengejarnya lewat 2 gol Fernandinho Masing-masing di menit ke-75 dan satu tebakan penalti di masa yang judi tem Ada momen yang bikin tegang menonton Momen tersebut terjadi ketika akhir laga Terlihat wasit yang mempunyai laga ini sempat mendapatkan keamanan lebih dari aparat pertandingan Usai ia meniup peluit akhir laga Hal itu dikarenakan banyak yang menganggap wasit pada laga ini seperti berpihak kepada tim Tuan Rumah Kejadian yang dianggap jendal tersebut diakirnya terjadi pada menit akhir pertandingan Wasit memberi hadiah penalti bagi Bada Lampung Wasit pun sempat menerima protes-protes keras dari pemain dan ofisial Katong Putra Selamat menikmati 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 Selamat menikmati